Hari ketiga pelaksanaan operasi patuh Kartens 2022, Polres Jayapura berhasil menjaring sebanyak 170 pelanggan melalui rahasia yang digelar bertempat di Satuan Lantas. Kaset Lantas Polres Jayapura Ibtu Baharudin Buton mengatakan untuk pelaksanaan operasi patuh difokuskan pada pengguna kendaraan roda dua. Di mana dari hasil pelaksanaan kurang lebih satu setengah jam, lantas Polres Jayapura berhasil menjaring 170 pengendara yang melakukan pelanggaran saat berkendara. Untuk di wilayah Sentani sebelum digelar operasi patuh Kartens 2022, pihaknya telah melakukan rahasia rutin yakni dengan menyiapkan tim pemburu helm, yang tiap hari bertugas melakukan patroli di sepanjang jalan utama. Tim pemburu ini dibentuk oleh Kaset Lantas Ibtu Baharudin Buton, lantaran di kota Sentani minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas. Di mana yang selama ini anggota dapati di masyarakat, banyak masyarakat yang keluar rumah menggunakan motor tanpa dilengkapi dengan atribut keselamatan seperti helm. Sehingga dikalkulasikan hasil penilangan di lapangan ada 1020 pelanggar. Hal ini menjadi perhatian serius bagi kepolisian, khususnya Satuan Lantas Polres Jayapura. Tingkat pelanggaran semakin banyak, kesadaran masyarakat berkurang untuk menggunakan helm atau tertib berlalu lintas. Selama 3 hari kurang lebih sudah 170 pelanggar yang tertilang di tempat. Untuk diakumulasi semua semenjak tim pemburu pelanggar lalu lintas itu kita bentuk, sampai sekarang itu totalnya sudah 1.020 pelanggar yang kami melakukan penilangan di lapangan. Lanjut Baharudin untuk jenis pelanggaran yang didapati di lapangan yaitu tidak menggunakan helm, tidak dapat menunjukkan surat kendaraan, tidak memiliki sim, dan juga kendaraan yang menggunakan kanal pot bising. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudomi, INews Jayapura melaporkan.